Saya ingin sekali menghabisi Prabu Angling Dharma dengan tangan saya sendiri. Tuar mau yang lebih besar lagi? Ah, tidak. Dia mengikut kiriwara yang berhasil melarikan diri sewaktu mau diukum pancung. Tapi ilmu Han itu sana sini tidak bisa ditembus dengan ilmu Halimun. Kali ini Angling Dharma akan berteguk runtuh dengan tubuh yang hancur. Gusti Prabu, Gusti Dewi, oh ini pasti putra Gusti Prabu, sudah besar sekali. Maaf Gusti Dewi, siapa namanya? Angling Kusuma. Angling Kusuma. Episode ini dimulai dari Malwapati, di mana pada saat itu tampak Suliwa sedang berkunjung pada Prabu Angling Dharma dan Permaisuri Sekarwangi yang sedang bersama putra kecil mereka, yaitu Angling Kusuma. Tabib muda tersebut pangling terhadap Angling Kusuma yang ternyata sudah besar. Itu bertanda bahwa Suliwa sudah cukup lama tidak berkunjung ke Malwapati setelah ia pulang ke Kalinggapura. Memang setelah tragedi penyerangan kedua sudah wirat di Malwapati, Suliwa pun kemudian menuju Kalinggapura sebab ia sebenarnya telah diangkat sebagai senopati perang di negeri tersebut. Namun sepertinya ia telah melepas semua seragam keperat juritannya di Kalinggapura dan memilih untuk menjadi pendekar biasa yang andil dalam membela kebenaran. Banyak sekali peristiwa yang saya alami. Sampai musibah menimpa Dinda Galuh dan Guru Masyura. Ya, saya sedih sekali kehilangan mereka. Betul, Iwa. Mereka adalah orang yang sangat kucintai. Setelah mengunjungi Prabu Angling Dharma, Suliwa pun kemudian tampak bersama Patih Batikmatrim yang sedang berkuda mengelilingi kota Raja Malwapati. Patih Malwapati itu pun kemudian membicarakan tentang Sudawirat yang sudah tidak pernah lagi menyerang Malwapati. Hal itu justru membuat Sang Patih menjadi curiga dan ia pun berpikir bahwa kemungkinan besar Sudawirat sedang mempersiapkan sesuatu untuk mengalahkan Prabu Angling Dharma yang telah membuat ilmu rengkah gunungnya tidak berdaya dengan ilmu halimun. Muslumu memiliki ajian halimun. Apa yang ingin kamu lakukan, Dua? Saya akan mencari guru yang menguasai ajian halimun. Lalu saya akan mempelajari ajian itu. Ya, itu yang kumaksud. Jadi maksud Gusri Patih, Sudawirat akan datang kemari lagi setelah dia memiliki ajian halimun? Betul. Dan itu benar-benar mengerikan. Karena tidak ada lagi tameng untuk melindungi diri dari serangan ajian ke gunung liwa. Ya. Ya, Patih Batikmatrim memang sangat cerdas. Pemikirannya pun luar biasa dan sangat tepat. Karena kenyataannya memang benar Sudawirat kini telah menguasai ajian halimun dari guru barunya yaitu Abhijaraka seorang tukang sihir yang berasal dari kuah buaya tidur. Dengan demikian Durkandini pun yakin jika murid sekaligus jagonya itu mampu dengan mudah mengalahkan Prabu Angling Dharma. Setelah itu Suliwa dan Batikmatrim pun kemudian segera menemui sang Prabu untuk menyampaikan pemikiran mereka barusan. Dan ternyata sebenarnya sang Prabu pun telah berpikir tentang hal tersebut. Memakai miang bambu ataupun barang lain yang mampu mengganggu pemusatan pikiran dia sifatnya masih untung-untungan. Ya. Yang lebih menyulitkan kita kalau Durkandini ikut bersama dengan dia. Maaf, Gusti Patih. Biarkan hamba mencoba untuk menghadapi dia. Di sisi lain tampak cantrika Dewi dan Ken Amaranila yang baru saja mengalahkan Kilegawa dan Gendrayana. Akan tetapi mereka berdua tidak jadi menuju gua buaya tidur untuk mengadakan perhitungan dengan api carakah. Sebab mereka mendapatkan kabar kalau Durkandini dan kawan-kawannya sedang berkumpul di tempat penyirja tersebut. Oleh karena itu mereka berdua kemudian memutuskan untuk menuju Malwapati saja guna bergabung dengan Aditya serta Tantri yang telah terlebih dahulu menuju kerajaan milik Prabu Angling Dharma tersebut. Sementara itu Kilegawa dan Gendrayana yang melarikan diri dari pertarungan melawan kedua adik-aditya itu pun akhirnya sampai di gua buaya tidur. Lebih baik kita selalu bersama, Nyai. Betul. Kelihatannya kita harus membantu Sudawirat untuk menghadapi Senopati dan Tumenggung Malwapati itu terutama Batik Madri supaya dia tidak terganggu melawan Angling Dharma. Iya, Guru. Saya ingin sekali menghabisi Prabu Angling Dharma dengan tangan saya sendiri. Kini kita kembali lagi menuju Malwapati dimana pada saat itu Prabu Angling Dharma sedang melatih sebuah jurus baru yang didapatkannya dari penyimpanan kitab-kitab pusaka Malwapati yang baru saja dipelajarinya. Di sana juga nampak Permaisuri Sekarwangi dan juga Angling Kusuma yang sedang menonton ayahnya melatih jurus baru yang telah dipersiapkan untuk menghadapi acir Rengkah Gunung Sudawirat ataupun Durgan Dini. Jika dilihat dari gerakan-gerakannya ilmu baru Prabu Angling Dharma ini adalah sebuah ilmu penangkal serangan lawan yang sangat luar biasa cepat. Mungkin seperti jurus 9 langkah ajaib yang dimiliki oleh pendekar Raja Wali Sakti dimana jika dilihat sekilas ilmu yang dinamakan Hanitutsana sini itu seperti ilmu Halimun karena tubuh Sang Prabu bisa menghilang. Namun tetap ada perbedaan alias ilmu baru Sang Prabu kali ini jauh lebih hebat daripada ilmu Halimun yang selama ini dikuasai oleh Sang Prabu. Ilmu tadi itu namanya ilmu Hanitutsana sini artinya hantu yang cepat bergerak. Berarti Bopo jadi hantu. Hanitutsu itu cuma sebutan karena kecepatan jurusnya begitu tinggi sekali sehingga membuat kesan menghilang seperti hantu. Tapi sebenarnya tidak. Tapi tadi hilang. Tampaknya putera Prabu Angling Dharma begitu perhatian kepada ayahnya bahkan tadi ia sempat menangis ketika melihat ayahnya menghilang dari pandangan sebab ia mengira telah terjadi sesuatu dengan ayahnya. Sedangkan Dewi Sekarwangi pun kemudian mengatakan bahwa akhir-akhir ini Sang Prabu begitu sibuk dengan kitab-kitab pusakan lama di perpustakaan dan berlatih ilmu kanuragan. Mungkin permaisuri Prabu Angling Dharma itu agak sedikit terganggu karena kurang diperhatikan. Raja Malwapati itu pun kemudian mengungkapkan permintaan maafnya kepada anak serta istrinya sebab ia memang harus mempersiapkan ilmu-ilmu yang mampu menangkal ajian renggah gunung sebab kali ini musuhnya sangat sakti dan sama sekali tidak bisa dipandang enteng sehingga Suliwa dan Batik Madrim sampai mengkhawatirkan keselamatan Sang Prabu. Apalagi jika Sudawirat sudah mempelajari ilmu Halimun. Saya lihat ilmu yang tadi baru Kanda lakukan hampir sama dengan ilmu Halimun. Sama-sama ilmu menghilang. Beda ilmu Halimun bisa ditembus kalau musuh juga memiliki ilmu menghilang karena masuk di alam yang sama. Tapi ilmu Han itu sana sini tidak bisa ditembus dengan ilmu Halimun dan tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Tampaknya ilmu baru Anglin Dharma itu sangat luar biasa serta lebih mengandalkan gerakan yang sangat cepat bagai menghilang. Sehingga sepertinya Sudawirat akan kesulitan ketika akan menggunakan ajian kecinya itu walaupun ia saat ini sudah memiliki ilmu Halimunan. harus mampu menghadapi segala gangguan yang meresahkan rakyatnya tapi juga harus bijak dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Raja juga harus memahami ilmu dagang ilmu pertanian dan sebagainya meskipun dia memiliki para rakrian yang memang betul-betul ahli dalam setiap bidangnya. Sementara itu di pasar kota Raja Malwapati tampak ada bongoh yang sedang berbelanja kebutuhan sehari-hari. Namun tiba-tiba lelaki bongsor itu pun melihat keberadaan Aditya dan Kaliana Tantri di antara kerumunan para warga. Kedua pendekar itu pun kemudian mampir pada salah satu penjual makanan yang dilewatinya. Mereka pun memesan lontong pecel. Sedangkan bongoh yang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik mereka berdua pun akhirnya baru yakin kalau kedua orang itu adalah benar-benar Aditya dan Tantri. Kawannya yang sudah lama tidak bertemu. Setelah itu ia pun segera mendekati mereka berdua. Bongo! Bongo! Kamu! Tahu-tahu pada Jusil kemarin. Mana kakang Suliwango? Ada, 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 ada. Ayo makan. Belum. Ayo makan. Laper. Ayo, ayo, ayo. Kasih lagi. Setelah dari pasar, bongoh pun kemudian mengajak mereka berdua untuk masuk ke Gedaton guna bertemu dengan Suliwah. Pertama kali Aditya pun langsung mengucapkan banyak terima kasih kepada tabib muda yang telah membantunya menyembuhkan luka pada kakinya akibat terkena ajian rengkah gunung Sudawirat. Sudawirat pernah datang kemari, Liwa? Iya. Dua kali mereka mengacau di Mualapati bertiga dengan pria mitra. Yang pertama mereka kalah lalu diampuni oleh Gusti Prabu Angling Dharma. Kenapa? Mungkin Gusti Prabu bermaksud memancing kemunculan Nur Gandini dan kawan-kawannya. Membiarkan pendekar kejam itu tetap bebas sama seperti membiarkan ular sendok bebas berkeliaran di bilik kita. Sebenarnya saya juga kurang setuju. Suliwah pun ternyata kurang setuju. dengan keputusan Prabu Angling Dharma dikala itu karena terbukti setelah beberapa hari kemudian anak pendendam itu pun kembali menyerang Malwapati dengan mengacau di kota Raja. Namun beruntung Suliwah mampu meredam aci rengkah gunung Sudawirat dengan acian dasendria ungu miliknya sebelum pemuda itu menghantam Pati Batik Madrim. Waktu melawan Gusti Pati Batik Madrim. Hah? Gusti Batik Madrim? Iya. Lantas? Dia terluka dalam oleh pukulan Gusti Pati Batik Madrim. Tapi seseorang datang menyelamatkannya. Saya yakin itu Durgan Dini. Setiap kali ku dengar nama iblis betina itu daraku seperti mendidih. Ya sampai saat ini memang Suliwah masih penasaran dengan Durgan Dini untuk menuntut balas atas kematian Empu Masyurah dan juga Galuparwati. Aditya dan Tantri pun kemudian juga menyatakan bahwa mereka ingin tinggal di Malwapati untuk beberapa hari sebab mereka juga menanti kedatangan Sudawirat ke tempat tersebut. Tujuan mereka pun jelas yaitu untuk menuntut balas atas kekalahan Aditya ketika bertarung melawan Sudawirat di arena Adut Tanding berguruan Jagad Saksana. Kini kita menuju pada perkumpulan Durgan Dini yang di saat itu sedang berembuh tentang penyerangan yang akan mereka lakukan ke Malwapati. Seperti biasa di antara mereka pasti terjadi perbedaan pendapat. Di satu sisi ingin langsung menyerang tanpa perhitungan dan di sisi yang lain meminta untuk merencanakan penyerangan dengan matang sehingga mereka akan lebih mudah mengalahkan Prabu Angling Derma dan yang lainnya. Nyai, kita harus menentukan apakah mau menyerang langsung ke Malwapati atau membuat kekacauan demi kekacauan dulu di sana terus menghilang. setelah mereka kita buat kebingungan nah, baru kemudian kita menyerang habis-habisan. Hahaha, sebaiknya kita pancing orang-orang sakti Malwapati itu keluar dari Kota Raja. Kalau kita bertarung di Kota Raja pasti banyak prajurit yang ikut-ikutan bikin recok. Nah, di sini kita habisi mereka satu demi satu. Waktunya siang atau malam? Siang! Kalau bisa besok! Begini, Nyai. Tampaknya Durgan Dini setuju dengan usul Kilegawa dan ia pun berpikir bahwa mereka harus memancing orang-orang sakti Malwapati itu untuk keluar dari sarangnya sehingga kemudian mereka akan dengan mudah menghabisi mereka satu persatu di tempat tersebut. Sebab jika mereka bertarung di Kota Raja maka mereka juga harus menghadapi para prajurit dan senopati Malwapati yang tangguh-tangguh itu sehingga hal itu jelas membuat mereka kualahan dan terganggu. Kenapa tidak besok saja aku sendiri yang langsung menantang Angling Dharma dan Batik Matrim seperti dulu. Aku yakin kali ini Angling Dharma akan berteguk-rutu dengan tubuh yang hancur. Tidak usah, Wirat. Kamu dan aku di sini saja. Kita sama-sama menghabisi Angling Dharma dan Patihnya dengan ajian kita. Juga si Suliwa. Saya sudah tidak sabar, Guru. Haa, kali ini harus sabar supaya kita tidak gagal lagi seperti kemarin ya. Keesokan harinya, Abijaraka dan Kendrayana yang diutus untuk mengacau di Malwapati pun berjalan santai memasuki pasar Kota Raja. Kebetulan di sana juga ada Aditya dan Tantri yang sedang melihat-lihat dagangan salah satu pedagang di sana. Kendrayana yang menyenggul Aditya pun kemudian membuat perhatian pemuda itu tertuju ke arahnya sebab pemuda itu merasa seperti mengenal orang tua rusuh tersebut. Kamu lihat kedua orang itu. Yang satu adalah kawan yang tadi kali ini. Tua mau yang lebih besar lagi? Ah, tidak. Dia pengikut kiriwara yang berhasil melarikan diri sewaktu mau diukum pancung. Jangan-jangan, Nurgan ini juga berada di sini. Cepat kamu beritahu Suliwa. Biar aku yang mengurus mereka. Ayo. Aditya pun segera bersiap dan waspada karena ia merasa bahwa mungkin Durgan Dini juga berada di tempat itu. Tak lama kemudian, kedua manusia jelak tersebut pun membuat keger dengan sengaja memecahkan gerabah seorang pedagang sehingga terjadilah keributan di sana. Abisaraka pun juga menggunakan sihir-sihir murahannya untuk membuat pedagang tersebut ketakutan sehingga berlari. Namun, para prajurit cepat tanggap dan segera menghampiri dua pengacau tersebut. Keadaan pun bertambah kacau setelah Abisaraka mempermainkan para prajurit malwapati itu dengan sihirnya. Aditya yang melihat semua itu pun kemudian segera turun tangan untuk mengarapi dua manusia busuk itu. Masih atap kamu anak buah kiri warah bukan? Mau apa kamu? Aku akan menangkapmu dan membawamu kembali ke Kalingapura untuk digantung. Hei, kamu minggir! Hah? Iya, kini Aditya harus mengarapi dua musuh sekaligus. Namun, ilmu Halimun dan sihir Abisaraka tampaknya mampu membuatnya bingung dan kesulitan untuk menyerang. Sedangkan Tantri yang sedang ditugaskan untuk memberitahu Suliwa pun telah sampai dan segera menuju ke pasar kota Raja bersama dengan Bongo. Sementara itu, pertarungan Aditya pun sudah berjalan puluhan jurus namun kedua lawannya itu belum mampu menundukkannya hingga kemudian Abisaraka pun kembali menggunakan Aji Halimunnya. Hal itu jelas membuat Aditya kesulitan namun tak lama kemudian Suliwa pun datang memberikan bantuan. kakang, gunakan serbuk dari bumi. Akhirnya, dengan serbuk Sari Bumi Aditya pun mampu mengetahui keberadaan Abisaraka sebab serbuk tersebut mampu membuat orang yang memiliki ilmu Halimun menjadi kelihatan. Kini giliran Abisaraka dibuat tak berdaya dengan terjangan-terjangan Aditya. Akan tetapi manusia penyihir itu kemudian menggunakan sihirnya untuk mengelabui Aditya dengan menciptakan sesosok mahluk jelek seperti Dahulu ketika ia menghadapi Kilubdaka ayah Aditya yang telah tewas belasan tahun yang lalu karena pertarungannya melawan Abisaraka itu. Aditya makhluk ini tidak perlu di laden dia akan sirna dengan sendirinya. Kamu kenal mereka Liwah? Yang satu saya pernah melihatnya memihak kaum pemberontak waktu melawan Kalenggapura. Kebetulan saya dan Gusti Prabu juga Aditya terlibat dalam pertempuran di sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!